Ketua BKM Masjid Al-Amin resmi buka turnamen badminton Pemirsa, Ketua Badan Kemakmuran Masjid Al-Amin, Perumnas Mandala, Sutiman, didampingi Sekretaris Muhammad Nuklis dan Bendahara, Rahman, secara resmi membuka turnamen badminton yang dilaksanakan di halaman Masjid Al-Amin, Jalan Belibis 11 Perumnas Mandala, Minggu 13 Agustus 2023, malam turut hadir dalam pembukaan turnamen badminton Memperbutkan piala bergilir BKM Masjid Al-Amin yaitu Kepala Lingkungan 4 Belibis Perumnas Mandala, Syafril, Penasehat BKM Masjid Al-Amin, Insanuddin Siregar dan Ismail, Tokoh Pemuda Kustad, Zulfahmi dan Andika Sitepu dan Wakil Ketua Remaja Masjid, Gilang, Ibu-Ibu Pengajian, Jemaah Masjid Al-Amin dan warga sekitar Belibis 11 Perumnas Mandala, dalam sambutannya Wakil Ketua Remaja Masjid Al-Amin Gilang menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada BKM Masjid Al-Amin Perumnas Mandala yang telah mengadakan turnamen badminton ini yang bertujuan untuk menjalin tali silaturahmi antara warga muslim Belibis Perumnas Mandala Kami panitia ataupun jemaah mengucapkan terima kasih kepada BKM Al-Amin yang menciptakan turnamen ini yang bertujuan untuk memperkuat tali silaturahmi antara warga muslim lingkungan Belibis ini Sementara, Ketua BKM Masjid Al-Amin Perumnas Mandala Sutiman menyampaikan pelaksanaan turnamen olahraga bulu tangkis ini diharapkan bisa menjalin tali silaturahmi antara jemaah Masjid Al-Amin dengan warga muslim di sekitar Belibis Perumnas Mandala Sutiman berpesan agar selama masa pertandingan berlangsung agar dapat berjalan dengan sportif, aman dan kondusif Jadi ada performa badminton ini Insya Allah tidak menyalahi kepada syariat karena ini adalah merupakan olahraga yang mana Nabi sendiri mengajurkan supaya kita untuk menjaga kesehatan Sementara itu, Kepala Lingkungan Empat Belibis Perumnas Mandala Syafril dalam sambutannya sangat menyambut baik di gelarnya turnamen badminton Piala BKM Masjid Al-Amin Tahun 2023 Syafril sangat mendukung turnamen badminton ini untuk pembinaan generasi muda agar terhindar dari bahaya narkoba Kita tidak ada untuk memilih sampai kuat sampai menang ini kebersamaan saja Begitu juga penasehat BKM Masjid Al-Amin Insya Nuddin Siregar dan Ismail mengharapkan agar turnamen ini bisa menyatukan warga muslim di lingkungan Perumnas Mandala dan menjadikan anak-anak di Belibis Perumnas Mandala agar terhindar dari bahaya narkoba dan kenakalan remaja Di harapan kita dengan adanya persahabungan ini yang akan semangat olahraga dan kemudian semangat kebersamaan untuk membina ruwa isapnya di lingkungan Peribis Di harapkan kepada kita muda-muda kita terus serta berprestasi dalam bidang olahraga untuk menjadikan kemampuan para pemuda dan kemudian olahraga mencegah dirinya dari kejahatan yang merebak di sekitar lingkungan dan terutama narkoba menjadi online dan kejahatan lain kenakalan remaja dan lain-lain ada pun kategori yang dipertandingkan dalam turnamen badminton ini dewasa atau orang tua khusus lingkungan 4 Belibis dengan memperebutkan hadiah berupa piala sertifikat soevenir bingkisan dan raket di acara pembukaan turnamen badminton tersebut diawali dengan pemeriksaan kesehatan bagi peserta yang mengikuti pertandingan badminton tersebut kemudian dilanjutkan dengan pencabutan nomor untuk kelas ganda ibu-ibu rayon dan kelas ganda putra untuk orang dewasa turnamen badminton dibuka dengan ditandai pemukulan bola ke lapangan oleh tokoh pemuda di lingkungan Perumnas Mandala Andika Sitepo turut hadir dalam turnamen badminton tersebut kepala lingkungan pengurus BKM dan tokoh pemuda serta ibu-ibu dan remaja juga turut dalam pertandingan badminton dalam pertandingan perdana tersebut dinenangkan oleh rayon 1 dan 2 dengan poin 6 dan 3 dan pertandingan selanjutnya akan dilaksanakan pada selasa malam dengan pertandingan badminton untuk ganda putri rayon 3 lawan rayon 2 dan BKM lawan rayon 1 tim B sedangkan untuk ganda putra BKM lawan rayon 1 tim B dan rayon 3 lawan rayon 2 tim B yang pelaksanaannya dilaksanakan usai badaisya di halaman Masjid Al-Amin Perumnas Mandala dari Delhi Serdang Sumatra Utara tim Jurnal TV melaporkan Tim Jurnal TV melaporkan Tim Jurnal TV melaporkan selamat menikmati 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 subscribe dan share ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati